Meskilah sering ditindak, aktivitas penambangan emas tanpa ezin di sejumlah wilayah di Provinsi Jami masih marak terjadi. Buktinya sepanjang tahun 2017 lalu, Pol Dajami dan jajaran telah melakukan penindakan terhadap 14 kasus peti maupun ilegal mining. Polisi juga menangkap 31 orang Tosanko, dengan barang bukti yang diamankan berupa 2 unit alat berat, 4,3 kg merkuri, 2 kg lempengan botiran emas. Kapolda Jami, Brigjen Polprio Widianto mengatakan, Pol Dajami juga menjadikan peti sebagai salah sekor kasus kriminalitas menonjol yang terjadi sepanjang tahun 2017. Bahkan menjadikan masalah pemberantasan peti Iko sebagai pekerjaan rumah yang enak mendapatkan perhatian lebih serius di tahun 2018. Namun Kapolda mengatakan, penanganan masalah peti Iko hanya disebabkan kepada polisi, melainkan semua pihak harus ikut soto terutama pemerintah Provinsi Jami. Iko dikandalkan penanganan masalah peti Iko hanya perkait pidana, namun juga dampak sosial yang ditembolkan. Penanganan masalah peti perlu ada tim lain atau rencana kegiatan yang matang, di mana semua pihak dilibatkan, mulai dari perangkat desa hingga pemerintah daerah. Bahkan juga perlu dan memungkinkan orang-orang yang terlibat langsung pada aktivitas peti tersebut juga harus dilibatkan. Pemerintah daerah yang melakukan penanganan masalah peti Iko juga masih menjadi PR Polonami. Kita bersyukur, kemarin pemerintah daerah juga sudah melakukan rapat koordinasi. Selama saya 8 bulan di sini, rasanya saya baru sekali mudah dan saya hadir. Saya saja hadir langsung pada rapat koordinasi itu untuk memberikan penekanan-penekanan berkaitan dengan bagaimana kita menangani peti.